Hari Jumat jam 8 itu kami sedang mancing di pik yang mulia Sedang mancing di pik bersama siapa? Sama Pak Hendra waktu itu mancing juga ya Pak? Dengan saudara Hendra mancing, kemudian? Kemudian karena beda lapaknya jauh yang mulia Beda lapak maksudnya? Kan kalau mancing itu ada Ya tempatnya pindah-pindah Saya di sebelah sisi kanan Pak Hendra di sisi kiri Saya dihubungi Pak Harun jam setengah 8 sekitar itu general Untuk kembali ke Mako Kemudian saya ketemu Pak Harun dan Pak Sugeng di ruangan Pak Sugeng Saat itu saya diberitahu bahwa telah terjadi peristiwa tembak-menembak Saudara diberitahu oleh Harun? Oleh Pak Sugeng Putut Oleh Pak Sugeng Putut Setelah sampai di kantor propos Awalnya bagaimana? Saudara dipanggil dulu? Ditelepon dulu Ditelepon? Oleh Pak Harun Untuk? Untuk datang balik ke kantor propos Balik ke kantor propos Kemudian saudara menghampiri saudara Hendra Oh enggak ya Atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri yang boleh Oh sendiri-sendiri pulangnya? Siap Saudara Hendra, saudara tidak koordinasi? Saya tidak tahu Pak Hendra datang duluan ke TKP Tidak maksudnya pada saat mansing kan saudara berdua sama Hendra? Siap Janjian? Siap Pada waktu pulang enggak janjian? Enggak ya Oh ngilang sendiri-sendiri? Siap Oke kemudian? Kemudian dijelaskan oleh Pak Sugeng waktu itu terjadi tembak-menembak antar ajudannya Pak Kadir Di perjalanan itu ya? Sudah di kantor? Siap sudah di kantor Oke kemudian? Kemudian kami bertiga itu naik ke atas Kami sempat menanyakan kepada Pak Ricat, Pak Riki, sama Pak Kuat Oh saudara sempat memeriksa mereka bertiga? Siap, di ruang di gedung provos lantai tiga Di ruang di gedung provos lantai tiga Pukul berapa saudara meriksa mereka bertiga? Saya menanyakan kepada mereka kira-kira jam 10-an lah Yang Mulia Jam 10 malam? Siap Tanggal 8 malam? Tanggal 8 Siapa yang saudara pegang pertama, periksaan pertama? Mohon izin Yang Mulia belum diperiksa, hanya menanyakan Oh hanya menanyakan, saudara menanyakan Apakah mereka dikumpulkan dalam satu ruang yang sama? Atau terpisah? Pada waktu itu kita kumpulkan di ruang yang sama Ada saya, Pak Sugeng Pak Harun Terus saudara Riki Richard saya ingat saya Riki dan saudara Richard Kemudian? Kemudian mereka menjelaskan kronologi persetiwa di TKP Setelah itu memang Tidak berapa lama Pak FS datang Pak FS datang, kita keluar Pak FS ketemu dengan Riki atau Richard Di ruangan yang pojok Kita nunggu di Lobby ruang tunggu pemeriksaannya itu Yang Mulia Itu Kira-kira 10 atau 15 menit Baru Pak FS keluar Ketemu dengan saya, Pak Beni Pak Henta, Pak Sugeng, Pak Harun Beliau disitu menyampaikan Yang pertama terpukul Atas peristiwa Tembak-menembak Yang Tadi Yang diawali oleh pelecehan Kemudian Agar pemeriksaan Sementara dilanjutkan oleh Biro Paminal Yang Mulia Kemudian Setelah itu Kami diberitakan oleh Pak Hendra Gus Normatif objektif saja Kemudian kamu dalami Peran Dan posisinya Pak Kuat Pak Riki sama Pak Richard Setelah dapat perintah itu Kami mengambil senjata di Pak Sugeng Ada dua plastik senjata waktu itu Kemudian Saya jemput lagi ke atas Mereka bertiga Saya bawa ke kantor Biro Paminal Lantai tujuh Yang Mulia Oke Saudara Bawa Siap Setelah dari Biro Propos Oke Sampai di Lantai tujuh Langsung ke ruangan saya Waktu itu Richard Riki Itu Menggambarkan di Secari kertas Karena kan saya gak ketik kapis Saya gak ada gambaran Walaupun sudah dapat Informasi awal Peristiwanya Waktu kami tanya dengan Pak Harun dan Pak Sugeng Kemudian Karena Saya belum dapat gambaran Saya meminta mereka untuk Memperagakan Untuk mereka ulang Dengan Menganggap Ruangan DNA itu adalah Rumahnya Pak Kadis Rumahnya Pak FS Di awal kan Waktu itu Saudara Richard yang menjelaskan Diumpamakan itu Ruang Kamar tidurnya Bu PC Di belakangnya Saudara Richard Kemudian tangga itu Di depannya Kemudian Pintu dapur itu Di sebelah kiri Itu Saudara Richard juga Menceritakan Bagaimana Awal Kejadiannya Saudara Kuat juga Saudara Riki juga Nah setelah Saya dapat gambaran Baru kita mulai Peragaan Secara menyeluruh Yang muncul Itu Itu yang Setelah itu Baru kami Beritahkan Anggota kami Untuk melakukan Pemeriksaan Terhadap Pak Kuat Pak Richard Dan Pak Riki Yang muncul Nah Seperti yang tadi Dijelaskan oleh Pak Arief Memang benar Kami terima Informasi Waktu itu Bentuknya Foto Hasil otopsi Sementara Yang mulia Nah hasil otopsi Sementara Yang Yang jadi Agak Meragukan saya Waktu itu adalah Karena di keterangan Awal Pak Richard ini Yakin Mengeluarkan Lima tembakan Dan Tembakan pertama Kena ke dada Tapi di hasil Otopsi Sementara Yang ditangani oleh dokter Itu ada Tujuh luka Tembak Masuk Dan enam Luka Tembak Keluar Tujuh Tujuh Tembakan Luka Masuk Enam Tembakan Luka Luar Maksudnya Tujuh Luka Masuk Enam Luka Keluar Oke Kemudian Saya lapor lagi Ke Pak Hendra Apa yang membuat Saudara Apa Bingung Karena Tembakannya Pak Richard kan Cuma lima Yang mulia Kenapa ada Tujuh Siap Itu Kami lapor lagi Ke Pak Hendra Ini ada Informasi Dari Arief Seperti ini Tujuh Luka Tembak Masuk Enam Luka Tembak Keluar Itu Coba Aku Sepastikan Lagi Karena Pak Richard Waktu itu Yakin Tembakannya Lima Kali Oke Itu masih Pukul Delapan Malam Oh Itu Udah Jam Dua Dinihari Jam Dua Dinihari Saudara Sudah Mendapatkan Hasil Otopsi Dari Saudara Otopsi Sementara Hasil Otopsi Sementara Dari Saudara Arief Raman Bisa kami Perlihatkan Boleh Silahkan Ijin Mulia Apakah Ini ada Di berkas Tidak Kita Lihat Dulu Nanti Nanti Kita Oke Nanti Kita Perlihatkan Nanti Kita Perlihatkan Bentar Ini Hasil Pemeriksaan Sementara Yang Ditandatangan Dokter Fajar Yang Dikirimkan Dari Saudara Arief Raman Tadi Ya Kepada Handphone Saudara Hasil Bawah Bawah Mata Kanan Bibir Bagian Bawah Sisi Kiri Pundak Bawah Kanan Dada Sisi Kanan Pergelangan Tangan Kiri Sisi Belakang Dan Jari Manis Tangan Kiri Ditemukan 6 Buah Luka Tembak Keluar Pada Hidung Selaput Kelopak Mata Kanan Bawah Tangan Atas Kanan Lengan Atas Kanan Pergelangan Tangan Kiri Sisi Depan Leher Sisi Kanan Dan Jari Manis Tengah Kiri Patah Berkeping Tulang Tulang Tengkora Patah Berkeping Tulang Tulang Tengkora Tulang Hidung Tulang Rahang Bawah Sisi Kanan Tulang Jari Manis Tangan Kiri Pendaraan Pada Jaringan Otak Robekan Pada Otot Selah Iga Kedua Kanan Depan Disertai Patah Iga Kedua Kanan Depan Robekan Pada Otot Selah Iga Kedelapan Kanan Belakang Disertai Patah Iga Kanan Delapan Kanan Belakang Lapan Robekan Pada Organ Paru Kanan Dengan Darah Sebanyak 760 CC Dan Bekuan Darah Sebanyak 150 Gram Organ Organ Tubuh Pucat Ditemukan Anak Peluru Bersabang Di bawah Kiri Punggung Sisi Kanan Arah Perubahan Logam Berwarna Kuning Kemasan Screening Nafsa Dan Alkohol Negatif Kesimpulan Telah Mati Akibat Luka Tembak Pada Kepala Yang Menyebabkan Kerusakan Jaringan Otak Dan Pendarahan Otak Serta Luka Tembak Masuk Pada Luka Masuk Pada Yang Merubik Organ Sehingga Mengakibatkan Pendarahan Hebat Demikian Hasil Sementara Ini Dibuat Dan Tidak Berlaku Setelah Apa ini Ini ya Jadi Yang Apa Namanya Silahkan Saudara Jaksa Penuntut Umum Dipegang Nanti Saudara Penasihat Hukum Kalau Mau melihat Di Saudara Penuntut Umum Ini Hasil Apa Sementara Silahkan Disimpan Dulu Boleh Dipegang Saudara Jaksa Penuntut Umum Silahkan Dari Sisi Itu Saudara Sudara Sudah Agak Ragu Karena Ada Berdasarkan Keterangan Richard Cuma Lima Tembakan Tapi Ternyata Ada Tujuh Siap Waktu Itu Apakah Mungkin Dengan Lima Tembakan Menghasilkan Tujuh Luka Tembak Masuk Pada Waktu itu Kami sempat Bersikuti Dengan Pak Cuk Dengan Pak Richard Juga Mungkin Tidak Akhirnya Mungkin Karena Ada Luka Tembus Yang Mulia Luka Tembus Di Jari Manis Sama Hidung Berarti Mungkin Lima Tembakan Mengakibatkan Tujuh Luka Tembak Masuk Itu Yang Kemudian Kami Peragakan Ulang Berdasarkan Informasi Tersebut Pak Richard Juga Waktu Itu Meyakinkan Bahwa Waktu Menembak Itu Mengikuti Posisi Tubuhnya Korban Joshua Karena Udah Sempoyongan Karena Pak Richard Yakin Tembakan Pertama Kena Dada Dan Mengikuti Sampai Dengan Korban Tengkurap Itu Yang Keterangannya Pak Richard Malam Itu Itu Tanggal Delapan Saudara Periksa Tanggal Delapan Malam Peralihan Delapan Sembilan Yang Karena Saya Baru Bawa Ke Lantai Tujuh Itu Sitar Setengah Dua Belas Malam Saat Memeriksa Mereka Bertiga Saudara Sempat Bertemu Dengan Saudara Verdi Sambung Ketemu Di Provos Yang Mulai Jam Tiga Setelah Pak Verdi Menemui Pak Kuat Pak Richard Dan Pak Riki Jam Tiga Pagi Jam Jam Sepuluan Itu Oh Jam Sepuluan Jam Sebelasan Malam Siap Ada Pesan Saudara Verdi Sambung Kepada Saudara Tadi Sudah Kami Sampaikan Yang Mulia Yang Pertama Agar Pemeriksaan Awal Dilanjutkan Oleh Biro Provos Oke Biro Terminal Yang Kedua Beliau Sangat Terpukul Dengan Ya Cuman Itu Saja Siap Itu Ada Bahasanya Jangan Terlalu Menekan Terlalu Itu Kami Tidak Ada Kepada Saudara Tidak Selanjutnya Selanjutnya Setelah Proses Tadi yang kami Jelaskan Proses Pemeriksaan Kami Memerintahkan Anggota kami Memeriksa Saudara Kuat Oleh Pak Idam Dan Dibutus Sigit Kemudian Pak Richard Oleh Pak Yanwar Pak Riki Oleh Pak Hartista Anggota Kami Yang Selesai Pemeriksaan Kira-kira Jam Tiga Atau Jam Empat Kemudian Pada Saat Peragahan Kedua Kan Penyidik Jakarta Selatan Datang Juga Yang Mulia Nah Disitu Koordinasi Masalah Pemeriksaan Pak Richard Pak Kuat Sama Pak Riki Oleh Jakarta Selatan Agar Dilakukan Di Biro Pak Minal Sesuai Dengan Perintah Pak Henda Yang Kemudian Selesai Jam Empat Kami Sirahat Kemudian Kami Dibangunkan Itu Jam Setengah Sembilan Oleh Pak Hendra Perangkat Pak Hendra Kami Datang Ke ruangan Beliau Pagi itu Kemudian Diperintahkan Untuk Menelpon Pak Ari Cahya Karena Tidak Tersambung Awalnya Kemudian Beberapa Lama Pak Ari Cahya Menelpon Dan langsung Berbicara Dengan Pak Hendra Terkait Perintah Melakukan Screening CCTV Di Seputaran TKP Yang Mulia Oke Lanjut Kemudian Karena Pak Ari Cahya Waktu itu Tidak berada Di Jakarta Ari Cahya Menyampaikan Kami Nanti Ada Anak Buahnya Yang Akan Koordinasi Dengan Kami Yang Mulia Itu Setelah Itu Jam Sembilanan Kami Menerima Barang Bukti Baju Baju Swap Tangan Dan Proyektil Yang Ditubuh Korban Dari Pak Santo Barang Barang Sebut Langsung Kami Serahkan Ke Penyidik Jakarta Selatan Yang Mulia Saudara Serahkan Ke Penyidik Jakarta Selatan Karena Perintahnya Untuk Langsung Diserahkan Barang Bukti Yang Perintahkan Siapa Pak Hendra Saudara Hendra Kecuali Senjata Untuk Tidak Diserahkan Dulu Selanjutnya Selanjutnya Kami Beritakan Anggota Untuk Melakukan Setelah Terima Barang Bukti Tersebut Kemudian Pada Saat Bersamaan Juga Kami Menyerahkan Pak Kuat Pak Riki Pak Richard Kepada Penyidik Jakarta Selatan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Di Biro Paminang Apa yang membuat Saudara Sampai menjadi Terdakwah Saya tidak tahu Saudara tidak tahu Siap Sampai Persidangan Kesekian Di perkara Saudara Saudara tidak tahu Sampai sekarang Saya merasa Malam itu Saya melaksanakan Tugas Sprint Sprintnya ada Perintahnya jelas Yang Mulia Nanti kita Cek pada Waktu Pemeriksaan Dengan Sambu Siap Ada lain Yang saudara Mau terangkan Itu saja Yang Mulia Yang satu Gambar Yang Dibuat oleh Saudara Richard Dan Diki Yang di Kertas Kemudian Yang satu Informasi Yang dari Rumah sakit Dari Pak Arief Yang Mulia Boleh ditunjukkan Yang sketsa Tadi Saudara Jaksa Penuntut Umum Kepada Saudara Richard Tolong Dibawa ke Mejanya Mereka Saksa Tadi Tolong Diajukan Kemeja Mereka Dia Apakah Benar Ini Yang Diajukan Coba Diantarin Kemeja Jaksa Penuntut Umum Keputu ? Sampai Ja Keputu Sampai